Di kamar gue, posternya itu Metallica, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, lu foto cewek-cewek. Konten apaan? Konten IG itu. Sini-sini. Adres. Kenapa kamu pajang fotonya Tiara? Terus ke lu dapet dari mana tuh posternya yang besar itu? Cetak sendiri. Cetak sendiri. Waktu belum ketemu Tiara kan? Belum. Belum ketemu sama sekali kan? Belum. Belum. Oke, lu berarti nyetak sendiri gimana lu cari di Google gitu? Ambil, save. Print di rumah. Sekarang boleh gak gue challenge lu? Apa? Lu foto berdua, nanti lu cetak foto berduanya lu taruh di tembok. TAKAP! Cakap tuh! Ini yang perlu. Sini gua fotoin. Ini dipotohin sama Rafi. Aku kapan lagi? Eh namanya Cita-Cita. Tapi kita udah pernah ya foto berduanya. Engga, engga yang sekarang. Engga yang sekarang. Yang belakangnya enak, belakangnya sekarang. Dahlah tangan lu geragas banget tangannya. Ya gapapa. Gak apa, apa, apa. Engga apa, apa. Enak laki ya? Emang enak laki ya? Engga apa sih? Tiara cuma gak sombong kok gak apa? Engga apa. Takut dia bilang lancang. Engga. Bukan Tiara bukan sombong tapi geli kalo dipegang-pegang. Ini. Satu. Dua. Iya. Ini lu upload ya. Ini lu upload. Lu cetak ya, cetak. Lu cetak lu taruh ya. Lu taruh di Gampura. Gampurang lu. Hei Andres, lu tuh dari tahun berapa lu majang-majang foto Tiara? Sebenernya suka sama Tiara dan tau Tiara tuh dari Indonesian Idol kan? Oke, apa sih yang bikin lu suka di antar sekian banyak peserta? Kenapa lu suka Tiara? Dia beda dari yang lain aja. Bedanya? Awww Belum. Keren aja di mata Andres tuh, Tiara keren banget. Oh ya ampun, makasih. Oke, itu waktu lu belum ketemu. Belum. Kita punya bukti lagi. Waktu Andres ketemu sama Tiara. Keliatan happy banget. Ini pertama kali nih? Kita liat, ini lu gak bisa bohong dari mata lu keliatan. Nih kita liat bukti pertama kali Andres ketemu Tiara. Kok punya ya? Epsi. Lu? Lu? Ini kan? Yang di kamar itu. Ini yang di kamar kan? Iya. Kita mau Tiara dong. Kan fotonya di kamar, Bang Bang. Kan fotonya di kamar, Bang Bang. Cie bang jodoh gak kemana, Cie lah. Iya, bahagia banget lu. Eh, eh, sini, sini. Lu, masuk sorga lu. Bahagia banget muka lu kayak anak SD baru nyampe Cibodas. Ya. Andres, Andres. Itu waktu ketemu. Itu lu apa yang lu rasain deg-degan? Apa lu seneng banget? Apa lu takut? Malu? Deg-degan. Deg-degan. Terus iya beraniin diri buat insta story-nya. Kok lu berani insta story gitu kan? Iya kan jarang-jarang ketemu sama dia. Oh. Jadi cool, tiba-tiba jadi cool. Suaranya jadi ngebas. Ya bener loh Tiara, kalo cari pasangan tuh kita mencari pasangan yang bener-bener sayang sama kita. Iya. Yang mengidolakan kita gitu. Jadinya tuh bener. No, no kan yang sekarang juga ada ganjaran sedikit kan. Oke. Oke, Andres silahkan disini Tiara udah duduk loh. Kamu juga harus duduk disini. Oh ya Allah. Oke. Kebalik. Kebalik. Iya bener. Yang T Tiara ya. Nih, pak, pak. Udah ada data pak. Kori-korinya bengep loh langsung. Iya. Di sini ada kertas. Yang masing-masing harus dibaca. Sambil melatap mata. Cil. Baca dengan serius. Gak boleh ketawa. Gak boleh ada ekspresi-expresi gak enak. Oke. Ngerti. Ya, ngerti. Arus saling melatap kita lihat siapa yang akan baca duluan. Ambil. Andres baca duluan nih sebagai cowok. Lihat. Lihat dulu oke. Siap. Baca ya sambil lihat Tiara. Tiara tetap. Tiara tetap Andres. Iya. Nah. Baca sambil tetap Tiara. Satu, dua, tiga. Tiara. Mungkin kelihatannya aku bercanda. Tapi sebenarnya aku serius. Aduh. Eh nyesek. Nyesek dia. Tiara. Tiara ada yang merisau itu gak dijawab gak? Atau. Ya ya. Apa sekedar iya juga gak apa-apa. Oh iya. Aku bacain lagi aja. Oh iya udah. Yang tadi gak mau ditangkepin. Tiara bacain nih. Engga. Kita sekarang lagi baca-baca. Siap. Ya siap. Satu, dua, tiga set Tiara ya. Yang keras pokalnya. Astaghfirullahaladzim. Gak, gapapa aku cuma pingin. Tiara zikir. Iya. Satu, dua, tiga. Kalau kita emang jodoh. Nanti bakal ada jalannya kok. Sabar ya. Lala, 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 lala. Anes. Yang bikin tulisan ini siap. Hei. Gue tau kalimat itu kalimat paling indah. Yang pernah masuk ke kuping lo kan. Tapi saya ini cuma games. Aduh, bersin lagi deh. Kuasai hati lo. Oke, Andres buka kertas kedua. Suara lo lebih keras. Udah berani menatap lama nih tadi nih. Suara lo lebih keras. Lihat, buka. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu. Kasih waktu cengir cengir dulu dikit. Satu, fokus. Gak kuat. Bisa, kamu kuat. Aku kuat. Aku kuatin. Tulus, tulus. Lihat, tatap matanya. Satu, dua, tiga. Tiara. Kenceng, kenceng. Kenceng, pelan banget sama kamu. Tiara. Yuk. Mau gak kamu kasih kesempatan aku buat deket sama kamu? Oke. Dia gak nolak lo. Dia gak nolak. Jawab, Tiara yang kedua. Oh ini aku bacain lagi ya. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Kamu serius gak sih suka sama aku? Iya. Tiara tuh keren bacanya. Jadi cek nyampe ke kamu. Oh nyampe. Iya. Kenapa tadi tutup itu? Eh, itu kalo Tiara ngomong gitu di kantin gimana tuh? Gue borong terus kantin-kantin. Kebayang. 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 Dan kulok. Baru laki. Baru laki. Tapi dulu waktu gue muda. Ada gara-gara begini. Misanya, suka nyampe. Iya, bener. Ya, bener. Amin. Iya, namanya kita harus bikin cepatan aja lah. Oke, sekarang kamu. Kamu ngomongin ke Tiara gitu. Gatau gak. Kenapa ya? Baca doang, baca doang. Bisa. Satu, dua, tiga. Soalnya dia ngarep juga. Satu, dua, tiga. Tiara. Tiara. Lihat dong. Lihat Tiara dong. Apa sih syarat buat jadi pacar kamu? Jangan dong korona. Jangan mau makan dong. Apa sih syarat buat jadi pacar kamu? Potokopi BPKB. Selen dong. Apasih? Bukan dong. Emang dia mau nunggu surprise. Ya gitu Tiara. Terakhir nih Tiara nih. Terakhir ya. Kasih tatapan yang paling tajam Tiara. Tuh. Lihat. Ya ampun ini bom. Lihat aku ya. Banyak loh yang bilang kita cocok. Kalau kamu ngerasa kita cocok gak? Sekarang aku kasih kesempatan kamu buat jawab. Jangan muter. Satu, dua, tiga. Aduh gak masuk ke otak. Blank langsung. Satu, dua, tiga. Banyak loh yang bilang kita cocok. Kalau kamu ngerasa kita cocok gak? Aku. Cocok banget lah. Keren tuh. Tunggu. Tunggu. Mbak. 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 Mbak Denny. Oke ini ya. Sekarang ini request dari kita. Ini part of the game. Wow. Apa tuh? Kamu harus. Anes yang minta. Minta sesuatu ya. Iya. Ini. Ini pake ini ntar ya. Iya. Iya. Dan harus jawabnya jujur ya. Harus bener ya. Tadi kan kita udah main truth. Sekarang aku mau ajak kamu main dare. Mau gak main dare sama aku? Main kan? Main dare sama aku. Boleh. Mau? Iya. Sekarang kamu tulis nomor telepon kamu di tangan aku. Tunggu. Gak apa? Gak apa? Kenapa di tangan? Ya, gapapa. Kenapa di tangan? Ya kan ya. Langsung di tangan. HP aja ya? Jangan. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Loh kan tadi udah cool. Abis tuh kayak murah banget. Gak apa ini. Gak apa? Gak sabar katanya. Eh loh. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Ntar ngelepon dia gak cuman elo. Nomor aku ngeras. Eh mohon maaf tangannya nutupin bukan berarti lo. Dengem Tiara. Nih bener ini lagi ditulis nomornya Tiara. Nih langsung aja aku tutup. Apa rasanya? Indah banget. Ini nomornya udah ada kan? Sekarang selamat kamu sudah dapet nomornya Tiara. Semoga bisa sebuahnya kamu. Sehingga kamu bisa whatsappan. Bisa teleponan sama Tiara. Oke. Thank you Desya. Jangan lupa dikirpan ya. Yah. Yah pasangan. Oh gimana? Oh ampun. Gimana sih lo? Gak jelas kan? Ini yang Tiara rasakan sama kamu sekarang. Kang. Gimana sih? Ya ampun langsung jatau banget dia. Sabar ya. Eh Andres. Sebentar. Lu kalo buat dapetin nomornya aja lu gak mau berjuang. Sendiri dong. Masa harus tau begitu? Eh kalo cowo itu. Sebelum janur kuning melengkung. Andres gue kasih tau ya. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kecuali manusia memakan kepalanya sendiri. Setuju. Selain itu semuanya mungkin. Termasuk? Termasuk lo bisa dapetin. Tiara. Andres semangat banget hidup lo Des. Nah apakah Andres berhasil mendapatkan nomornya Tiara ya. Nah sekarang ini ada sahabat Yayudori yang akan nyanyi ya. Jempolan KD ini dia Eva Pukai. Hiiii. Selamat pagi. Hiiii. Hiiii. Nih, Eva aku mau sulap nih. Kamu gak tau kan aku bisa ngilangin ini ya. Hiiii. 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 Tulapnya bagus ya. Mantap. Untung Tiara gak jatoh ya tadi ya. Jadil lagunya apa? Hadirmu hancurkan mimpiku. Wow. Bercerita tentang? Ini bercerita tentang seseorang yang baru mencintai. Beberapa saat kemudian dia meninggal. Tapi sedih. Oh kok karena meninggal orangnya? Iya. Yaudah kita lihat ini dia Eva Puka. Hadirmu hancurkan mimpiku.